Ini ada drama apalagi sih? Keberadaan pasukan berani mati pembela Jokowi Dodo sepertinya hanya lakon drama untuk memperkeruh suasana politik dan sosial berbangsa di Indonesia. Seperti selama ini pejabat tertinggi itu menjalankan negara penuh drama. Padahal kita semua tahu bahwa keselamatan presiden atau matan presiden sudah dijamin oleh pasukan pengamanan presiden. Sehingga keberadaan pasukan berani mati pembela Jokowi itu untuk apa? Atau drama ini hanya untuk memperkeruh suasana agar pada tanggal 20 Oktober ada peluang presiden baru ditunda pelantikannya. Begitu ya, menciptakan tensi kegentingan. Bukan tidak mungkin hal ini tidak akan dilakukan. Melihat pola kebiasaan selama dia memimpin. Yang kita tahu sangat ingin berkuasa selamanya. Di tengah popularitasnya tinggi. Katanya 84% masyarakat di ujung jabatan menyukainya. Maka dia masih melihat peluang kalau menunda pelantikan 20 Oktober 2024. Mungkin selama 2 tahun ke depan. Apakah hal itu bisa terjadi sedang diukurnya? Begitu kira-kira mengapa ada pasukan berani mati atau pasukan berani malu pembela Jokowi itu? Kembali ke masalah pasukan berani mati. Jokowi selaku presiden hingga hari ini. Sebenarnya tidak memiliki masalah hukum. Tidak ada rekam jejak korupsi. Tidak ada ancaman yang membahayakan sosok presiden. Lalu buat apa pasukan pembela ini? Atau memang ada ancaman yang membuatnya bisa terpenjara? Atau dia parno ketakutan atas akibat perbuatannya sendiri yang mana sudah mulai ketahuan? Ya mereka lah yang tahu hal ini. Diri mereka sendiri. Kemarin agenda kerja Jokowi mengumpulkan seru kapolda. Boleh jadi berkaitan dengan agenda politik pelantikan Prabowo selaku presiden di periode 2024-2029. Pertanyaan berikutnya dari banyak netizen. Apel Akbar, pasukan berani mati Jokowi di Jakarta pada 22 September nanti. Itu siapa sponsornya? Rencananya acara tersebut digelar di Jakarta yang melibatkan sekitar 20 ribu pasukan berani matinya Jokowi. Kata pemimpin pasukan tersebut, Suko Dikdo. Mereka punya komitmen untuk menjaga Jokowi dan keluarga dari Anasir Jahat yang ingin menjatuhkan Jokowi dari kekuasaan. Eh, siapa itu? Kasih tahu dong. Ini kalimat sesungguhnya ide siapa? Bukankah kalian yang paling sering yang membuat drama? Nuduh-nuduh orang lain akan menggulingkan kalian. Ini play victim namanya. Play victim banget kalian itu. Toksit banget cara anda berbicara. Nuduh-nuduh lalu berdrama seakan victim. Aslinya kalian itu pelakunya. Sa Indonesia ini korbannya. Victimnya ya bangsa Indonesia ini. Bila benar, kita ke pertanyaan netizen. Jadi siapa pendana utama gerakan sebesar itu? Pasti ada sponsor yang menanggung biaya berjumlah miliartan itu. Sehingga dalam suasana seperti ini, Raja Jawa memang selalu bisa. Meminta para cukong untuk merogoh kocek mereka. Dan sekali lagi, apakah kali ini juga begitu? Apakah di hari-hari ini, Pak Jokowi semakin resah, gelisah, galau? Bahkan tidak mampu lagi tertawa lepas seperti masa-masa kemarin. Manusia seperti ini bisa kalap. Bisa mengambil aksi yang cukup berbahaya. Yang diistilahkan sebagai politik bumi hangus. Yaitu coba menunda lantikan misalnya. Mungkin dia lakukan? Sangat mungkin. Ini semua mungkin dilakukan karena tampaknya ia mulai sadar. Bahwa bangunan politik yang sudah diupayakan dengan segala cara. Dengan penuh aneka ragam bungkusan. Love bombing yang keropos sekarang sudah real. Hal ini pasti menyakitkan baginya. Bisakah Raja Jawa nanti mengandalkan Om Gibran? Gibran dengan berita Fufu Fafanya sedang dibongkar netizen cukup membuat citra dirinya berantakan. Prabowo pun beberapa minggu lalu pernah mengatakan berharapuan jadi wakilnya. Ini sebuah pernyataan yang membuat kita berpikir. Apakah kepemimpinan Pak Prabowo nanti, Gibran, jadi bebat? Atau mungkinkah Jokowi mengandalkan Kaesang? Keluarga muda yang hedon, suka pamer kemewahan, bergaya OKB. Yang sedang mengalami culture shock. Sekarang jadi sasaran bulan-bulanan netizen. Sekarang hampir semua pengamat politik sependapat. Sepertinya tidak mungkin, Presiden terpilih. Pak Prabowo akan plek melakukan program pemerintahan Jokowi yang dianggap memecah belah bangsa yang mementingkan kepentingan pribadi dan keluarga di atas segalanya. Pak Prabowo yang ukuran kepemimpinannya jauh di atas Jokowi lantas, kemudian disuruh meneruskan kebijakan Jokowi, dapat dipastikan tidak mungkin 100% dan Jokowi mulai sadar hal itu. Pertanyaan terakhir, apakah dalam satu bulan ini Raja Jawa akan punya drama baru? Kita nantikan sineton bersambung ala istana. Peace.